Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Ini tanggal comeback Ansufati di Barcelona Ansufati sempat comeback di squad Barcelona di bulan September kemarin Namun cederannya kumat sehingga ia absen lagi membela squad El Blaugrano Ansufati melansir bahwa Fatih tidak lama lagi akan comeback Ia dicatwalkan akan kembali memperkuat Barcelona di pertengahan April nanti Tim pelatih Barcelona digabarkan sudah menentukan tanggal comeback untuk Fatih Laka yang dipilih adalah melawan Kadis Pertandingan itu akan digelar di Camp Nou pada tanggal 18 April mendatang Barcelona sengaja tidak mau buru-buru memberi Fatih comeback Agar sang pemuda bisa maksimal saat comeback nanti Ronald Araujo indikasikan bertahan di Barcelona Nama Araujo telah menjadi sosok andalan di lini pertahanan Barcelona Namun ada banyak spekulasi mengenai masa depannya karena kontraknya habis di tahun 2022 Menurut laporan yang beredar, Barcelona sudah mencoba mempertahankan Araujo sejak lama Namun mereka kesulitan untuk mencapai kata sepakat dengan sang back Masalah gaji jadi faktor utama di mana Araujo meminta gaji yang jauh lebih tinggi dari yang disiapkan Barcelona Akan tetapi kini Araujo mengaku bahwa untuk saat ini ia masih bahagia di Barcelona Ia ingin melanjutkan karirnya lebih lama di Camp Nou Ia berharap bahwa masalah kontraknya ini bisa lekas selesai Fred segera dapat kontrak baru di Manchester United Karir Fred di MU bisa dikatakan tidak berjalan mulus Karena di awal karirnya ia kesulitan untuk beradaptasi dengan ritme permainan Premier League Namun pakar transfer Eropa Ekrem Konur mengabarkan bahwa Fred akan bertahan lebih lama di MU Ia akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini Kontrak Fred sendiri akan berakhir di musim panas tahun 2023 MU berencana memberikan kontrak berdurasi 3 tahun Sehingga Fred akan bertahan di Manchester United hingga tahun 2025 mendatang Proses negosiasi kontrak baru ini dilaporkan berjalan lancar Sehingga tidak lama lagi Fred akan memperpanjang masa baktinya di MU Bukan MU atau Barcelona, Paulo Dybala merapat ke klub ini Ada banyak klub yang tertarik meminang Dybala Dua klub yang paling santer dikaitkan dengan sang striker adalah Manchester United dan Barcelona Pakar transfer Eropa Pedro Almeida mengaklaim bahwa Dybala saat ini tidak merapat ke dua klub itu Ia kini lebih dekat bergabung dengan salah satu klub Spanyol Dybala diberitakan sedang berkomunikasi intens dengan Atletico Madrid Proses pembicaraan ini dikabarkan sudah berlangsung sejak bulan lalu Proses pembicaraan ini dikabarkan berjalan dengan lancar Namun untuk saat ini kedua pihak belum mencapai kesepakatan penuh Karena ada banyak hal yang masih perlu dibahas lebih lanjut Lawan Chelsea, Real Madrid tidak didampingi Carlo Ancelotti Di tengah pekan ini, Chelsea akan ditunggu sebuah laga krusial Mereka akan menjamu Real Madrid di leg pertama babak perempat final Liga Champions tahun 2021-2022 Kemenangan menjadi harga mati bagi Real Madrid Karena kemenangan di Stamford Bridge ini akan membantu mereka untuk lolos ke semifinal Namun AS melaporkan bahwa Real Madrid bakal pincang di lega ini Karena Carlo Ancelotti hampir pasti absen di lega ini Sang manajer masih mengidap Covid-19 Ancelotti sebenarnya sudah mengidap penyakit ini sejak akhir pekan lalu Ancelotti berharap bisa pulih jelang keberangkatan ke London Namun ternyata ia masih belum negatif dari virus ini Wayne Rooney sudah pergi saja dari MU, Pogba Status Pogba sebagai pemain Manchester United akan berakhir dalam hitungan bulan Kontraknya sebagai pemain MU akan berakhir di musim panas nanti Sejauh ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Pogba Sang gelandang dirumorkan lebih memilih untuk cabut dari MU di musim panas ini Rooney pribadi menilai meninggalkan United adalah opsi terbaik untuk karir Pogba Ia mengaku heran mengapa Pogba bisa tampil api di timnas Prancis namun tidak di MU Rooney menilai tidak ada gunanya lagi bagi Pogba untuk bertahan di MU Ia menilai sang gelandang harus mencari klub yang bisa memaksimalkan performanya Demi piala dunia, Hazard harus tinggalkan Madrid musim depan Meski kontra Hazard tersisa sampai tahun 2024 Namun tampaknya Madrid tak masalah jika kehilangan dirinya sejak awal Apalagi gajinya juga mahal Diario AS melaporkan Hazard mendapatkan 15 juta euro per musim Oleh sebab itu Madrid berencana melepas Hazard dengan opsi pinjaman pada musim panas nanti Harapannya dengan bermain di klub lain ia bisa kembali fit Performanya bisa kembali memuaskan dan kepercayaan dirinya kembali meningkat Hazard pun diperkirakan mau menerima keputusan ini Alasannya adalah piala dunia tahun 2022 yang akan digelar November Jika terus bertahan di Madrid, Hazard berpeluang dicoret dari timnas Belgia Mtech tayangkan Liga Inggris 3 musim 2022-2025 Hak siar Liga Inggris sempat menjadi pertanyaan setelah mula TV Mengumumkan bahwa musim depan mereka sudah tak punya hak siar lagi musim depan Pelang Mahkota Teknologi Mtech dipastikan akan menjadi pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia Mtech mengumumkan kontrak lisensi selama 3 musim Selain platform digital, beberapa pertandingan juga akan ditayangkan di 2 saluran televisi Yakni laga akan disajikan di SCTV dan Null Channel Tak cuma itu, menonton juga bisa menyaksikan pertandingan melalui parabola Jadi ada banyak cara untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris Real Sociedad bakal jual Alexander Issa Sociedad belakangan tengah bermain kurang stabil Sehingga mereka kini menempati peringkat 6 klasmen sementara La Liga Jika mereka gagal ke Liga Eropa atau Liga Champions musim depan Mereka butuh tambahan dana agar bisa tampil lebih kompetitif Jadi mereka akan menjual 1 atau 2 pemain mereka Ficajas melaporkan bahwa Real Sociedad sudah menentukan pemain mana yang akan mereka jual Pemain itu adalah Alexander Issa Menurut gosip yang beredar, Sociedad sudah menentukan harga jual Issa di musim panas nanti Sang striker akan dibanderol sekitar 80 juta euro di perusaha transfernya akan datang Diminati Liverpool dan PSG Tapi Fabian Ruiz maunya ke Madrid Kini ada kabar bagus bagi Real Madrid Fabian Ruiz digabarkan siap bergabung ke Santiago Bernabu Kabar itu dilansir oleh Diario Oke Akan tetapi Ruiz tak akan bergabung ke Madrid pada musim panas tahun 2022 ini Ia baru akan gabung ke Madrid pada musim panas tahun 2023 mendatang Ruiz sengaja menunggu agar bisa gabung El Real secara gratis Akan tetapi ada sedikit gendala bagi Ruiz Kabarnya Napoli menganggap dirinya sebagai penghasil uang Karena tahu ada sejumlah klub yang mengincarnya Di antaranya ada Liverpool dan PSG Jadi mereka bisa saja melepasnya pada musim panas tahun 2022 nanti Pejabat Barcelona kunjungi Maroko untuk bahas kontrak Osman Dembele Dembele telah membuktikan kualitasnya sekali lagi Dia memainkan peran penting dalam kebangkitan tim selama beberapa bulan terakhir Osman Dembele telah mencatatkan 8 asis dan 9 gol dari 6 penampilan terakhirnya di La Liga Dan kabarnya para pejabat Barcelona telah berubah pikiran Setelah sempat mempersilahkannya pergi pada bulan Januari lalu Menurut kabar dari diari OAS Mateo Alemani telah terbang ke Marrakes, Maroko Demi melaksanakan percakapan anyar dengan agen yang mewakili Dembele Yaitu Mausasi Soko Dembele sendiri dikabarkan ingin bertahan di Kemnu Namun negosiasi dengan agennya tidak berjalan baik sejauh ini AC Milan vs Bolokna 33 shot tapi 0 gol Ini penjelasan jirau Milan menjamu Bolokna di laga pekan ke-31 Serie A tahun 2021-2022 di San Siro Rossoneri berharap bisa menang di laga ini Sayangnya Milan tampil buruk Alhasil mereka ditahan imbang kosong-kosong oleh Bolokna AC Milan sebenarnya tampil agresif Mereka tercatat melepas 33 percobaan tembakan Tapi yang bikin miris Tak ada satu pun tembakan yang tepat sasaran Olivier Giroud mengatakan Milan sebenarnya tampil baik Tapi memang lini serangnya saja yang babuk Saya pikir tim bermain dengan baik tetapi kami tidak tepat sasaran Kami melakukan yang terbaik Tetapi kami tidak memiliki kejelasan di sepertiga akhir lapangan Dan juga sedikit kualitas Terangnya kepada Milan TV Wayne Rooney dukung Mauricio Pochettino tangani Manchester United Manchester United hampir pasti memiliki manajer baru di musim depan Sejauh ini ada dua nama top yang dikaitkan dengan manajer setan merah Mereka adalah Eric Ten Hag dan Mauricio Pochettino Rooney baru-baru ini ditanyai mengenai siapa manajer pilihannya Ia tidak ragu memilih Pochettino sebagai manajer MU di musim depan Rooney punya alasan mengapa ia menjagokan Pochettino menjadi manajer baru Manchester United Karena ia menilai Pochettino sudah teruji Ia mampu membangun squad yang bagus dengan komposisi yang merata Rooney menilai kemampuan seperti itu sangat dibutuhkan United Menpora Mesir bocorkan keputusan kontrak Mohamed Salah Kontrak Mohamed Salah di Anfield bakal habis tahun 2023 nanti Dan sampai saat ini belum menaikkan kesepakatan baru Selama beberapa bulan terakhir Negosiasi dilaporkan mandek karena Liverpool tidak mampu memenuhi tuntutan gaji Salah Yang lebih dari 400 ribu poin sterling per pekan Namun laporan terkini menyebutkan bahwa pihak klub dan pemain bakal bersepakat Dan Salah akan menaikkan kontrak baru berdurasi 4 tahun di Mercedes Merah Menteri Pemuda dan Keolahragaan Mesir, Asrab Sobi Membocorkan bahwa Mohamed Salah bakal memperpanjang kontraknya bersama Liverpool Manchester City vs Atletico De Bruyne menangkan The Citizen Manchester City menjamu Atletico di Etienne Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat Tuan rumah mendominasi laga sepanjang 90 menit Penggawa Atletico tampil disiplin meski Manchester City terus menggembur Kedua tim sama sekali tak mencatatkan shot on target hingga turun minum Skor 0-0 menutup babak pertama Pep Guardiola perlahan mulai kembali mendominasi laga Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70 Siap akan mendatar di perintah kuasa di Bendung Oplak Atletico yang tertinggal berani keluar menyerang di 10 menit terakhir laga Hal ini membuat laga berjalan lebih terbuka Namun tak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga tuntas Benfica vs Liverpool Si merah menang 3-1 Meski tampilnya di depan puluhan ribu sport tertuan rumah Liverpool berhasil merupai gawang Benfica di menit ke-17 Umpan sepak pojok Andre Robertson berhasil disambut dengan sundulan Ibrahima Konate Liverpool berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-33 Luiz Dias mengarahkan bola ke Sadio Mane Pria asal Senegal itu langsung menceploskan bola Benfica mengejutkan Liverpool saat bebak kedua baru berjalan 4 menit Sebuah umpan silang dari Rafa berhasil disambut baik oleh Darwin Nunes untuk menjadi gol Liverpool akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-88 Luiz Dias mengecoh giper sebelum melasakan gol Liverpool menutup laga dengan kemenangan 3-1 Jarang dimainkan, mata mulai gerah di Manchester United Yuan mata musim ini memang jarang sekali bermain di squad utama Manchester United Sejauh ini ia baru bermain 5 kali saja di semua ajang kompetisi Salah satunya MU bersuwa Atletico Madrid pada 15 Maret lalu Akan tetapi saat itu ia cuma bermain sebagai pemain pengganti Ralf Rangnick Bosch MU sekarang memang lebih suka memainkan gelendang pentarung untuk mendampingi Bruno Fernandes Sebut saja Fred dan Scoot McTominay maupun Emacem Matic Situasi ini akhirnya membuat Yuan mata bicara belak-belakan Ia mengaku gerah karena terus duduk di bangku cadangan squad Manchester United PSG sodorkan tawaran kontrak ke Paul Pogba Sejumlah klub top Eropa mulai ambil ancang-ancang untuk merekrutnya Karena sang gelendang memiliki kemampuan di atas rata-rata Salah satu klub yang meminati jasa Pogba adalah PSG Manchester Evening News melaporkan bahwa Les Parisien sudah melepaskan tawaran perdana untuk sang gelendang Mereka dikabarkan sudah menghubungi Mino Rayola Mereka sudah memberikan tawaran kontrak yang besar untuk sang gelendang Laporan itu tidak merinci seberapa besar tawaran yang diberikan PSG Namun laporan itu mengaklaim tawaran itu hampir 11-12 Dengan tawaran gaji yang diberikan MU kepada sang gelendang Gonzalo Higuain akan pensiun pada akhir musim ini Penyerang Argentina Gonzalo Higuain dilaporkan akan gantung sepatu atau pensiun di tahun ini Hal tersebut diungkapkan oleh ayah Higuain Jorge Dalam sebuah wawancara dengan media di Argentina Jorge mengeklaim pemain berusia 34 tahun yang saat ini dikontrak Club Major League Soccer MLS Amerika Serikat Inter-Miami akan pensiun ketika musim ini berakhir Itu berarti mantan penyerang Juventus itu Kemungkinan akan pensiun saat musim reguler MLS berakhir pada November atau 11 Desember Jika Inter-Miami mampu lolos ke final playoff Higuain sendiri belum angkat bicara terkait kabar pensiun yang diucapkan oleh sang ayah Kabar buruk Arsenal, Kiran Tierney absen hingga akhir musim Fullback Arsenal Kiran Tierney dipastikan bakal melewatkan sisa musim 2021-2022 Impas cedera lutut parah Setelah membela tim Nascutlandia pada jeda internasional lalu Tierney merasa tidak nyaman dengan lututnya pada sesi latihan Arsenal Ia pun menjalani pemindayan dan terungkaplah tingkat keparahan cederanya Pemain berusia 29 tahun itu dilaporkan akan menjalani operasi pekan ini Belum diketahui waktu pasti berapa lama ia akan absen Kemungkinan sang pemain baru kembali pada musim panas mendatang Tierney sudah absen saat Arsenal dikalahkan Crystal Palace 3-0 Pada pekan ke-31 Liga Premier Inggris Alfonso Davies resmi jadi pemain terbaik Konkakaf tahun 2021 Back saya beli adalah Bayern München asal Kanada Alfonso Davies kini telah resmi terpilih sebagai pemain terbaik Konkakaf tahun 2021 Hal itu tak lepas dari penampilan yang mengesankan di sepanjang tahun 2021 yang lalu Ia berhasil mempersembahkan gelar juara Bundesliga untuk Bayern München Davies juga membuat 47 penampilan untuk klubnya Mencetak 1 gol dan menyumbang 8 asis melalui perannya sebagai back kiri pada tahun lalu Kemudian pemain 21 tahun itu pun berhasil mencetak 13 caps bersama tim Nas Kanada Mencetak 5 gol dan membuat 8 asis Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!